Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pembelajaran PAI melalui kelas online atau e-learning. Dan di sini akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, pengertian e-learning. Istilah e-learning sendiri memiliki definisi yang sangat luas. Lebih tepat ditunjukkan sebagai usaha untuk membuat suatu perubahan proses pembelajaran yang ada di sekolah atau penguruan tinggi ke dalam bentuk digital melalui teknologi internet. E-learning berasal dari kata E yang berarti elektronik, yang karak disamakan dengan kata virtual maya atau distek jarak. Dalam hal ini, kemudian muncullah istilah virtual learning, pembelajaran di dunia maya atau distek learning, pembelajaran jarak jauh. E-learning berarti proses pembelajaran dengan menggunakan media atau jasa perangkat elektronik. Dalam pelaksanaannya, e-learning menggunakan jasa audio, video, dan komputer atau kombinasi dari ketiganya. Hakikat e-learning adalah proses pembelajaran dengan menggunakan media elektronik, seperti multimedia. Ada dua definisi e-learning yang menitikberatkan pada pengalaman belajar dan sumber belajar. Penyedia sumber belajar dan pengalaman belajar menjadi aspek terpenting dalam penyelenggaraan e-learning dalam perusahaan pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan, pengertian e-learning adalah suatu sistem pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan teknologi komputer jaringan atau internet. Poin B. Fungsi e-learning Fungsi e-learning terdiri dari tiga. Yang pertama, suplemen atau tambahan. Dikatakan sebagai suplemen atau tambahan apabila peserta didik memiliki kebebasan memilih untuk memanfaatkan materi e-learning atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada keharusan bagi peserta didik untuk mengasai materi pembelajaran, walaupun sifatnya opsional. Tetapi, bagi peserta didik yang memanfaatkan materi e-learning akan memiliki tambahan penguatan atau wawasan. Yang kedua, sebagai komplemen atau pelengkap. Sebagai komplemen atau pelengkap apabila materi diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang disampaikan guru di dalam kelas. Sebagai komplemen berarti, model pembelajaran elektronik diprogramkan menjadi materi pengayaan dan remedial bagi peserta didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran secara konfesional. Materi pengayaan diberikan kepada peserta didik yang cepat menguasai atau memahami materi pembelajaran yang disampaikan guru di dalam kelas. Tujuan dari materi pengayaan ini lebih memantapkan tingkat penguasaan materi bagi peserta didik. Sedangkan materi remedial diberikan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai atau memahami materi pembelajaran yang disampaikan guru di dalam kelas. Tujuan materi remedial ini memudahkan peserta didik untuk memahami keseluruhan materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga, ada substitusi atau pengganti. Dikatakan sebagai substitusi atau pengganti, apabila dapat memberikan beberapa alternatif model pembelajaran bagi peserta didik. Sehingga peserta didik secara efektif efesien dapat mengolah pembelajaran sesuai dengan aktivitas sehari-hari. Ada tiga alternatif kegiatan pembelajaran yang harus dipilih oleh peserta didik. Yang pertama, sepenuhnya tata buka yang dilakukan di sekolah atau pembelajaran sebagian tata buka, sebagian di e-learning, dan yang terakhir, sepenuhnya di e-learning. Yang pencah, manfaat di e-learning. Pemanfaatan internet sangat berpengaruh terhadap tugas pendidik dalam perasa pembelajaran. Dahulu, prasa pembelajaran didominasi oleh peran pendidik atau disebut dengan the era of the teaching dan buku the era of the book. Di masa yang akan mendatang, prasa pembelajaran didominasi oleh peran pendidik, buku, dan teknologi. Manfaat e-learning bisa dilihat dari dua sujud, sujud pandang pendidik dan sujud pandang peserta didik. Sujud pandang pendidik yang pertama, memudahkan guru untuk memperbaiki materi maupun model pembelajaran sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi yang terjadi pada saat ini. Yang kedua, meningkatkan strategi konsep pembelajaran inovatif. Guru harus mampu menciptakan strategi pembelajaran yang menariknya sebelumnya belum dilakukan di dalam kelas. Yang selanjutnya, menerapkan aktivitas asas pembelajaran. E-learning telah memudahkan pendidik untuk mengakses materi pembelajaran yang bisa dilakukannya di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada internet. Dalam prasa pembelajaran, melalui e-learning harap memanfaatkan jaringan internet yang memandai, sehingga dalam prasa pembelajaran tidak ada hambatan. Yang keempat, menerapkan materi pembelajaran dengan multimedia. Di dalam e-learning tidak hanya ditampilkan materi dalam bentuknya saja, tetapi bisa dikombinasikan berupa audio, video, gambar, animasi, grafik, sehingga materi pembelajaran lebih menarik. Sedangkan dari suci pandang pendidik sedangkan suci pandang dari peserta didik yang pertama meningkatkan komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Komunikasi yang baik mampu menciptakan prasa pembelajaran menyenangkan nyaman bermakna, malah bukan menjadikan pembelajaran menjadi salah satu beban bagi peserta didik. Yang kedua, lebih banyak materi pembelajaran yang diakses tanpa memerhatikan ruang dan waktu. E-learning memudahkan peserta didik untuk memanfaatkan materi pembelajaran yang telah diakses dimana saja dan kapan saja. Yang terakhir, berbagai informasi dan materi terorganisasi dalam satu wadah materi pembelajaran secara online, yang mana peserta didik dapat memanfaatkan materi tersebut untuk dipelajarinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rakan saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disini saya akan menyampaikan materi Tentang e-learning Yaitu pada bagian bab C Yaitu kelebihan dan kekurangan e-learning Nah, disini e-learning mempunyai kelebihan Yang pertama yaitu meningkatkan interaksi belajar Nah, interaksi belajar ini yaitu Meningkatkan interaksi belajar antara Siswa dengan seorang guru Beda dengan Kalau Apa namanya Biasanya kan seorang murid itu Melakukan pembelajaran secara konvensional Atau secara tetap muka Nah, disini kelebihannya Kalau kita menggunakan e-learning Kita itu Dapat belajar Dimana saja Nah, seperti itu ya Jadi siswa itu Bisa kan kadang-kadang ada siswa yang Malu bertanya Ya kan Susah untuk belajar Nah, disitu kalau kita jarak jauh Itu keberanian siswa itu akan Lebih Menonjol Atau bisa ditampakkan disitu Ya kan Agar tidak malu Seperti itulah Terus yang kedua yaitu Mempermudah interaksi pembelajaran Kapan saja dan dimana Dimana saja Contohnya Kalau Seorang guru itu Memberikan tugas kepada muridnya Nah, disitu kalau ada e-learning Tugasnya bisa dikerjakan kapan saja Dan dimana saja Tergantung Apa namanya Seorang guru itu Memberikan Tugasnya Bisa diminta Nanti diberitahukan kepada muridnya Nanti hari minggu Tanggal sekian Apa namanya Tugasnya dikumpulkan Nah, seperti itu Itulah Kelebihan e-learning Terus Yang ketiga yaitu Memiliki jangkauan yang Lebih luas Nah, disini maksudnya apa Yaitu Banyaknya informasi Yang kita dapatkan Atau kita dapat Mempelajari Dari Internet Nah, di internet ini Informasi yang kita dapatkan Itu Tidak terbatas Itu adalah kelebihan Dari e-learning Terus Kekurangan e-learning Yaitu Ada kelebihannya Ada kekurangannya Kekurangan e-learning Yang pertama Yaitu Kurangnya interaksi Antara murid Dengan seorang guru Terutama Dalam pembelajaran Konvensional Ya Jadi Kalau kita belajar Tapi jarak jauh Itu pasti ada yang Ada yang kurang Lebih enak Kalau kita belajar Secara langsung Itu tapi tipe orang Berbeda-beda Terus yang kedua Yaitu Cenderung mengabaikan Aspek Akademik Atau aspek Sosial Jadi kalau kita Nggak Berinteraksi Atau bertemu secara langsung Itu Agak Susah Terus yang ketiga Yaitu Proses belajar Mengajar Cenderung ke arah pelatihan Bukan ke arah Pendidikan Disitu karena kita Secara jarak jauh Ya kan Jadi Proses belajar Mengajar kita itu Berlatih gitu Berlatih Belajar Nah kalau Apa namanya Kita bertemu secara langsung Itu ya Menanamkan pendidikan Seperti itu Terus Yang keempat Yaitu Berubahnya Peran guru Dari peran konvensional Menjadi peran Pembelajaran Yang berbasis informasi Itu bagaimana Jadi seorang guru Kan itu seharusnya Menyampaikan Pembelajaran Kita secara langsung Biasanya Seperti itu Tapi karena Adanya e-learning ini Peran guru Jadi berubah Karena Apa namanya Kita mengajar Dari jarak Yang jauh Cuma Lewat tatapan Muka aja Seperti itu Terus Yang selanjutnya Itu Siswa tidak mempunyai Motivasi belajar Itu kalau seorang guru Bertemu langsung Dengan muridnya Pasti Akan berbeda lagi Seperti itu Jadi kalau murid Langsung bertemu Dengan guru Oh apa yang dilakukan Guru di depan Apa yang dicontohkan Guru di depan Itu bisa menjadi Motivasi seorang Murid Terus Kekurangan selanjutnya Yaitu Tidak semua Tempat tersedia internet Nah maklum ya Karena di Indonesia Itu sendiri Indonesia kan Negara berkembang 4G aja Baru muncul Beberapa Tahun yang lalu Belum lama Nah disitu Kalau kita Lagi di desa Susahnya disitu Kalau kita Lagi di gunung Itu susah Kita untuk belajar Karena disana Tidak ada internet Terus Kurangnya tenaga Yang mengetahui Keterampilan Internet Contoh Seorang guru Yang jaman dahulu aja ya Atau Guru yang sepuh Itu biasanya Mengajar Dengan teknik lama Kalau pakai Internet Kayak contoh PowerPoint Kayak gitu Pakai LCD Pakai proyektor Nah itu agak susah Karena Beliau-beliau itu Belum Begitu Menguasai Teknologi Oke Selanjutnya Yaitu yang D Bagian D Pemanfaatan E-learning Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Yang pertama Yaitu adalah Pemanfaatan Nah Sebagaimana E-learning Ini dimanfaatkan Dalam Pembelajaran PAI ini Yaitu Sangat memudahkan Sekali Contoh Kalau kita itu Mengajar Ada Pelajaran Bahasa Arab SKI Al-Quran Hadis VK Nah disitu Kita dapat Memanfaatkan E-learning Ini Contoh Kan ada Yang Berbasis Gambar Ada yang Berbasis Suara Nah itu Kalau disatukan Bisa Menjadi Video Nah Video-video Itulah Yang nanti Bisa Kita jadikan Contoh Contoh Pelajaran Bahasa Arab Gitu Nanti kita Tampilkan Gambar Terus Bagaimana Cara Membacanya Seperti Itu Ya kan Itulah Contoh Kemanfaatannya Di Bidang PAI Terus Ada juga Pengembangan Bahan Ajar PAI Yang Berbasis E-learning Yaitu Ada Tiga Karakteristik Yaitu Yang pertama Multimedia Nah Multimedia Ini Menyajikan Tadi Ya Gambar-gambar Video Itu disatukan Suara Itu disatukan Terus Menyimpan Dan mengolah Dan Menyajikan Informasi Yang ketiga Yaitu Hyperlink Atau Pertautan Nah Disini Hyperlink Ini Memungkinkan Sesuatu Subjek Ngeling Ke subjek Yang lain Tanpa ada Fisik Geografis Jadi Ketika Kita Seperti inilah Contoh Seperti ini Kita Memberikan Pembelajaran Bagaimana Tata Cara Berhudu Disitu Nanti Kita Dapat Meng-share Meng-share Ke Internet Nah Disitu Kita Nanti Kasih Contoh Kasih Judul Tata Cara Berhudu Yang Baik Disitu Nanti Anak-anak Akan Mencari Di Search Engine Atau Mencari Penelusuran Di Google Bagaimana Tata Cara Berhudu Nah Disitu Nanti Anak-anak Dapat Belajar Dari Situ Nah Itulah Pemanfaatannya Terus Yang ketik Yang E Yaitu Kendala Dan Efektivitas Penerapan E-learning Dalam Proses Pembelajaran Nah Kita Tahu Sendiri Kendala Yang kita Alami Ketika Kita Menggunakan E-learning Yaitu Ada Internet Internet Yang susah Atau Alat Teknologi Yang kita Gunakan Itu Masih Kurang Masih Belum Memumpuni Nah Seperti Itu Itu Adalah Kendala Kendala Ketika Kita Menerapkan E-learning Nah Terus Biaya Yang kita Gunakan Itu Biasanya Juga Relatif Mahal Ketika Kita Menggunakan Internet Atau Alat Yang kita Gunakan Itu Apa Namanya Mahal Seperti Itu Terus Nah Itu Terus Ada Salah Satu Contoh Website E-learning Yang Ada Yang pertama Yaitu Ken Akademi Nah Salah Salah Satu Website Pembelajaran Online Yang Menawarkan Sumber Belajar Gratis Dengan Banyak Mata Pembelajaran Dan Segala Usia Yang Ada Nah Disitu Ya Itu Contoh Dari Website E-learning Gratis Oke Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Terima Terima kasih.